bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman bertemu lagi dengan kami di youtube channel matematika UAD pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kelistrikan pada metode numerik 2 dengan anggota kelompok yaitu albaqorina farhanadin, istikoma angreni, novita arianti, dan sinti asman dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Julan Hernadi selaku dosen pengampu metode numerik 2 dan Mas Cahiriawan selaku asisten dosen metode numerik 2 karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana hubungan antara arus listrik resistensi dan juga C namun sebelum itu kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu arus listrik resistensi dan juga C arus listrik atau yang disimpulkan dengan I adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian, muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan sehingga arus listrik merupakan aliran partikel muatan lalu resistensi atau yang disimpulkan dengan R adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik dan yang ketiga adalah C C adalah salah satu jenis barion namun pada soal ini fungsi C adalah tegangan pada waktu lalu bagaimana hubungan antara tegangan dan arus listrik besarnya tegangan listrik dalam sebuah rangkaian sebanding dengan kuat arus listrik, pernyataan ini dikenal sebagai hukum om hal ini menyatakan bahwa tegangan listrik dalam rangkaian akan bertambah jika arus yang mengalir dalam rangkaian bertambah lalu bagaimana hubungan antara arus listrik dengan hambatan kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan hal tersebut berarti semakin besar hambatan suatu penghantar maka kuat arus yang mengalir semakin kecil begitu pun sebaliknya semakin kecil hambatan suatu rangkaian maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut semakin besar dan semakin besar nilai hambatan atau resistan maka semakin kecil arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar dalam suatu rangkaian tertutup dengan tegangan yang sama dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alba Korina Farhanadin Zahara selanjutnya akan kita lanjutkan dengan penyelesaian dari masalah soal nomor 23 dari soal nomor 29 ini dikitami kita memiliki kapasitansi konstan C nya adalah 1,1 barat lalu resistansi konstan R0 nya sama dengan 2,1 barat dan fungsi ZT sama dengan 110 barat lalu kita juga mempunyai persamaan diferensialnya adalah 1 plus 2K per R0I dikali DI per DT plus 1 per R0CI sama dengan 1 per R0C dikali D5I dan satu lagi kita juga memiliki fungsi RT sama dengan R0 plus KI dengan K sama dengan 0,9 nah dari persamaan diferensial ini kita akan mencari kita akan mencari DI per DT bagaimana? yaitu dengan cara memindah rusak seperti ini dapat kita lihat DI per DT sama dengan 1 per 1 plus 2K per R0I dalam kurung 1 per R0J dikali D per DT min 1 per R0CI dikali D per DT dikali D per DT dikali D per DT dikali D per DT turunan merah turunan legisnya adalah D per DT berarti turunan dari DT adalah 110kos D baru kita akali dengan 1 per R0C menjadi 110kos D per R0C min 1 per R0C oke dan selanjutnya kenapa untuk C, R0, dan K yang kita masukkan dalam persamaan diferensial ini adalah untuk CR0 yang akan kita masukkan lagi di M file sebagai parameter lalu kita langsung saja kita lanjut dengan menggunakan parameter disini untuk masalah soal nomor 23 ini kita menggunakan metode dan google disini nanti kita lihat untuk yang tadi sebelumnya yang di perintah itu kita masukkan disini sebagai fungsi Z lalu untuk R0, K dan CB bisa kita gunakan sebagai parameter R0 sama dengan 0,1 K sama dengan 0,9 dan C sama dengan 1,1 kita langsung saja dengan menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah soal nomor 23 ini kita gunakan dengan A yang adalah 0 karena 0 sama dengan 0 lalu B ini kita gunakan dengan S y0 sama dengan 20 dan sub internal nya sama dengan 22 lalu kita masukkan fungsi RT fungsi RT nya yang sebelumnya tadi ya yang dulu kan R0 nya ini diketahui nomor 23 nya itu 2,1 kita masukkan lalu K nya 0,9 dan I nya itu di metode ini kita inginkan sebagai W jadi seperti ini 2,1 ditambah 0,9 lalu kita juga masukkan fungsi ZT untuk fungsi ZT kita gunakan Y jadi Y seolah-olah 110,7 lalu agar kita dapat menyimpulkan permasalahan dari masalah soal nomor 24 ini kita akan tampilkan dalam grafiknya seperti ini seperti ini ada 3 garis merah untuk kita dapat lebih melihat perbedaan dan dapat menurutannya kita coba untuk fungsi ini seperti ini kita bisa tulis seperti ini seperti ini lalu untuk grafik ini akan disimpulkan dan akan disimpulkan dan disimpulkan dan disimpulkan oleh tubuhnya nah pada grafik disini ini terlihat bahwa garis berwarna biru ini merupakan kuat arus garis yang berwarna merah ini merupakan tegangan dan garis berwarna kuning ini merupakan resistan nah jadi dapat dilihat bahwa semakin besar tegangan listrik maka semakin besar pula arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar dalam suatu rangkaian tertutup dengan nilai hambatan atau resistan yang sama dan sebaliknya semakin kecil tegangan listrik maka semakin kecil arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar dalam suatu rangkaian tertutup dengan nilai hambatan atau resistan yang sama Baik, terima kasih teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh